Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kesempatan kali ini kita ingin menceritakan sedikit tentang kronologis Apa, ya kemarin ada teror ya Ada teror datang ke kita dengan letakkan panci ya Panci yang malah meledak, sempat meledak pada saat itu Jadi pada saat itu saya dan istri ada di sini, di kamar Terus saya terutama mendengar suara gedoran di gedor dari bawah Terus saya turun ke bawah, saya tidak melihat apapun di situ Tetapi saya melihat ada sebuah panci Di mana pancinya itu diletakkan di tengah-tengah taman Lalu saya buka, saya ambil, saya kira ada apa nih Kenapa pancinya rumah atau dari mana kok bisa ada di sini Ketika saya angkat itu panci, kok ada di lakban ya Dikat pakai lakban seperti ini Lalu ada isinya gitu Nah setelah saya bawa masuk, saya membaca ada tulisan di situ Yang kata-katanya Jangan terlalu percaya diri Pak Genua masih yakin dengan keputusan Bapak atau Bapak segala macam Ya pada saat itu saya panik Saya dari istri panik Lalu saya telepon ke polisi Lalu dari ke polisi yang sini datang Pada saat datang kita menunggu cukup lama Karena harus menunggu tim-tim yang memang belum dapat ahli dalam hal ini Lalu Pak Kapolres datang Lalu Pak Kapolresnya datang Apa, memerintahkan untuk anggotanya Bisa memindahkan ini benda ke tempat yang lebih aman Karena kalau di rumah kan berbahaya Lalu pada saat itu ada salah satu anggotanya Kalau gak salah dia kanin cersei Beliau tukannya cersei Dia datang lalu dia sampaikan saya udah nebak Lalu dilengkapi perlengkapan yang cukup ya Apa, rompi dan sebagainya Lalu panci itu diangkat Panci itu diangkat dibawa ke danau Dekat sini Nah pada saat saya gak tahu bagaimana kejadiannya Cuma saya dan sering itu dilarang untuk meningkat di lokasi Pada saat itu dibuka Terjadi ledakan tiga kali Kita berasa sekali di sini Karena jarak danau itu kemari itu sekitar Mungkin ada satu kilo ya Satu atau dua kilo Kilometer Tiba-tiba ada ledakan di situ tiga kali Dan asapnya ngegul sampai kemari Itu sempat terjadi seperti itu Sampai tanah saja berletak Jadi tanah ini pada saat itu menedak itu bergetar Dan ini dirasakan warga Dirasakan penjaga keamanan di sini Semua orang-orang yang ada di sekitar sini merasakan Intinya sih saya melihat bahwa Bisa jadi ini adalah orang-orang yang memiliki Denam pribadika Atau memang mungkin ada orang yang tidak senang dengan saya Dan keluarga Sehingga melakukan hal seperti ini Saya kira Kita mengakui bahwa Mungkin selama ini kita pernah berucap Dan kata-kata yang salah Kasar Atau mungkin sebagian orang menganggap kita mungkin sombong Dan sebagainya Saya kira manusia adalah tempatnya salah dan hilaf Saya di kesempatan kali ini ingin menyampaikan bahwa Saya dan istri ingin memintalah Kepada orang-orang yang mungkin merasa bahwa Apa yang kita pernah sampaikan Apa yang pernah kita terbuat Menyakiti atau mungkin terlihat sombong dan sebagainya Karena Istri saya juga banyak mengarahkan saya Keluarga saya juga banyak mengarahkan saya Mungkin saja Kata-kata ya Kata-kata saya yang terlalu arogan selama ini Saya memohon maaf dan sebesar-besarnya kepada orang-orang yang menonton ini Ya Kata-kata ini hari ini fitri ya saya Aku juga mau minta maaf kepada semua pihak yang merasa Yang terlalu sakitit Baik segera jatuh muda Baik secara lisan ataupun tulisan Atau perbuatan saya dan suami saya Saya minta maaf Minta dibukakan bitu maaf yang sebesar-besarnya Kepada siapapun yang merasa tersakiti oleh kami berdua Kami juga manusia biasa Jauh dari kata suci bukan malaikat Pasti pernah berbuat salah dan berusaha Untuk itu Minta dibukakan bitu maaf yang sebesar-besarnya Semoga kita juga berdua ke depannya Jalannya bisa lebih Lebih lega lagi Lebih long lagi dan lebih Dijadikan bahan introspeksi diri depannya Bisa berbuat lebih baik lagi untuk sesama Dan kita benar mengucapkan terima kasih Apabila ada orang-orang yang menonton Dan bisa memberikan maafnya dengan ikhlas Kita mengucapkan terima kasih Dan sebesar-besarnya Di bumun tubaran ini saya ingin mengucapkan Kita satu keluarga memucapkan Lebih lega lagi Bapak izin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati